Sebuah ledakan terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu 7 Desember 2022 pukul 8 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari kompas.com grup surya online, Kapol Restabes Bandung Aswin Sipayung menceritakan kronologi kejadian saat itu. Sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, anggota Polsek Astana Anyar sedang melaksanakan apel pagi. Hal yang rutin dilakukan oleh anggota di Polsek Astana Anyar, Polres, Bandung, Jawa Barat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke dalama Polsek mengacungkan senjata tajam dan menerobos barisan apel pagi. Seketika anggota pun menghindar. Lebih lanjut, lalu ada ledakan sekarang pelaku meninggal dunia di lobi. Tiga orang anggota kami mengalami luka-luka ujar aswin. Saat ini ketika polisi yang luka-luka dirawat di rumah sakit Sartika Asih Bandung, tempat kejadian perkara pun sudah dipasangi garis polisi. Jalan raya ditutup saat ini kami sedang menunggu tim JIPOM dari Kapol Dajabar, Ungkap Aswin. Jalan raya ditutup saat ini kami sedang menunggu tim JIPOM dari Kapol Dajabar, Ungkap Aswin.